What's up, hey what's up guys, balik lagi bersama gue Wihwahmars, pastinya disini ya guys ya Nah so guys, dalam kesempatan video kali ini gue akan membuat konten cara setting sensibilitas tanpa DPI terbaru ini Karena subscriber gue itu banyak banget yang request ini guys, dan mohon maaf banget ini agak lambat upload videonya Ya sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa like video ini sebeweknya, temusinlah 1000 like sampai 5000 like guys Supaya gue itu lebih semangat buat konten kedepannya, dan jangan lupa juga komen di kolom komentar di next konten kita bikin konten apa enaknya Bisa langsung kalian komen di kolom komentar, nanti gue respon Ya tanpa berdasar basi, langsung aja kita masuk ke inti videonya, upload strategi, let's go Yo enak kita sudah masuk di dalam videonya, untuk disini gue akan men-setting sensibilitas ini agak licin dari sebelumnya Sebenarnya disini kalian itu boleh menggunakan DPI ataupun tidak, itu sih sebenarnya tergantung kelicinan layar HP kalian Kalau layar HP kalian itu sudah licin, boleh kalau itu tidak menggunakan DPI guys Dan kalau layar HP kalian itu susah digeser, ataupun tombol tembak susah didrag, bisa juga kalian menggunakan DPI Pokoknya itu tergantung kalian guys, untuk disini kan HP gue itu sudah lumayan licin ya Makanya bebas guys, boleh kalau itu menggunakan DPI ataupun tidak Dan untuk disini gue akan membagikan juga cara ngedrag tombol tembaknya Kalau kalau itu cuma men-setting sensibilitas, tapi kalau itu salah dalam ngedrag tombol tembak Tetap aja karena itu akan kesulitan dalam mendapatkan next shot Ya langsung aja kita masuk ke sensibilitas terlebih dahulu Untuk di sensibilitas ini ada 6, udah sering banget gue bahas Disini gue akan bahas dari sensibilitas yang paling bawah Atau bisa disebut sensibilitas, lihat sekitar Untuk disini bebas guys, boleh kalau itu menggunakan di atas 50, ataupun di bawah 50 Untuk disini gue akan menggunakan 30 saja guys, karena tidak terlalu berpengaruh ke next shot Maka disini gue bebas Untuk disini gue akan menggunakan 30 Nice, 30 Ya kita masuk di sensibilitas sniper scoop Untuk disensibilitas sniper scoop ini juga tergantung kalian ya Kalau kalau itu suka menggunakan AWM ataupun senyata sniper lainnya Kalau kalau itu menggunakan sensibilitas sniper scoop ini 0 Pasti kalau itu akan kesulitan guys dalam menggeser layarnya Dan kalau kalau itu menggunakan sensibilitas sniper scoop ini 100 Pasti kalau itu akan lebih mudah guys Dalam menggeser layar, dalam keadaan menyekuk Tapi ini terlalu licin, itu juga akan mempersulitkan kalian dalam menembak musuh guys Disini gue sarankan kalau itu menggunakan 48 saja guys Nice, 48 ya Pokoknya kalau itu akan lebih mudah dalam mengekar musuh guys Contoh itu seperti ini Pokoknya akan lebih mudah Oh guys Pokoknya akan lebih mudah ya Ya next, kita masuk di sensibilitas 4 kali scoop Itu disini gue akan menggunakan 4 kali scoop Karena kita akan men-setting sensibilitas 4 kali scoop guys Sepertinya Misalnya kalau itu menggunakan sensibilitas 4 kali scoop ini 0 Pasti kalau itu akan kesulitan dalam menggeser layar Dan kalau kalau itu menggunakan sensibilitas 4 kali scoop itu 100 Pasti kalau itu akan lebih mudah dalam menggeser layarnya guys Maupun mengedrak tombol tembak ya Untuk disini gue akan menggunakan sensibilitas 4 kali scoop itu 96 saja Nice, 96 Pokoknya kalau itu akan lebih mudah dalam mengedrak tombol tembak maupun menyekuk guys Saat menggunakan 4 kali scoop Contoh itu seperti ini ya Pokoknya akan lebih mudah guys Ya next, kita masuk di sensibilitas 2 kali scoop Untuk sensibilitas 2 kali scoop ini sama seperti 4 kali scoop Cuman bedanya itu kalau itu menggunakan 2 kali scoop guys Misalnya kalau itu menggunakan sensibilitas 2 kali scoop itu 0 Pasti kalau itu akan kesulitan dalam mengedrak tombol tembak maupun menggeser layarnya guys Agak lebih sulit lah guys ya Coba kita menggunakan sensibilitas 2 kali scoop ini 92 Karena gue itu lumayan suka menggunakan XM8 ya Terus disini gue akan menggunakan 92 Pokoknya kalau itu akan lebih mudah guys dalam menyekuknya Pokoknya lebih mudah guys Ya next, kita masuk di sensibilitas red outside Ini juga sama seperti sensibilitas 2 kali scoop dan 4 kali scoop Cuman bedanya itu ketika kalian itu tidak menggunakan scoop Untuk disini gue akan menggunakan 50 saja Nice, 50 Ya kita masuk di sensibilitas Lihat sekeliling guys Ini sensibilitas paling penting Ini menentukan kelicinan layar hp kalian guys Untuk disini gue akan men-setting dari 90 saja Misalnya kurang bagus gue akan tambahkan 1 per 1 ataupun 2 per 2 Coba kita menggunakan 90 dulu Nice, 90 Coba kita menggunakan 90 Apakah bagus? Nice Udah lumayan bagus nih guys Sensibilitas lihat sekeliling itu 90 Udah lumayan enaknya Coba kita menggunakan dessert eagle Apakah bagus? Nice Dan kali itu harus pintar-pintar juga dalam ngedrak tombol tembak Kalau berhadapan dengan musuh di jarak yang dekat seperti ini Cara ngedrak tombol tembak itu agak cepat guys Itu bertujuan agar aim kita itu mau lock ke kepala musuh Coba kita di jarak jauhnya Cara ngedrak tombol tembak itu agak pelan Contoh disepertinya Pokoknya kali itu harus menguasai dalam ngedrak tombol tembaknya Tuh guys Gue itu gak nge-cheat guys Bisa kalian perhatikan ya Kalau gue itu salah dalam ngedrak tombol tembaknya Pasti aim gue itu akan kuning guys Contoh itu seperti ini ya Ini gue salah dalam ngedrak tombol tembak Pasti aim gue itu akan kuning guys Seperti ini guys Untuk cara ngedrak tombol tembak yang tepat itu seperti ini Arah kangkos terahim Kemudian Drak tombol tembak itu ke atas Nah dan hasilnya itu kurang lebih seperti itu Oh guys Boleh dilihat sendiri ya Nah untuk tampilan sensibilitasnya itu kurang lebih seperti ini Boleh kalian gunakan Kalau sensibilitas ini kurang bagus Bisa kalian setting sendiri Ya mungkin segini saja Seputar cara setting sensibilitas dari gue Bila ada salah kata atau salah ucap Bisa kalian itu tambahkan di kolom komentar Karena gue ini juga pemula Sering melakukan kesalahan Ya see you next video Gue Wahmar Terima kasih Enjoy Bam Ketemu lagi di next content guys Love you all Bye bye